Erick Thohir, dia tak berhenti-henti berinovasi, dan terbaru ini, kabarnya dia sudah menjalin kerjasama dengan Presiden Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA, Claudio Tapia Setidaknya ada kesepakatan kerjasama antara Erick Thohir, dan Presiden AFA, Claudio Tapia dan akan segera dijalankan Kerjasama ini, sepertinya mudah terrealisasi, lantaran, nama Erick Thohir begitu dipandang di persepak bolaan, tim tango Dalam pertemuan singkat Erick Thohir, dia menyampaikan, jika dirinya sudah bertemu, dan berbicara dengan, Claudio Tapia, serta para pengurus AFA Erick Thohir, dan Claudio Tapia ini, memang diketahui cinta akan olahraga sepak bola, dan memiliki tujuan yang sama, yakni, memajukan persepak bolaan di negara masing-masing Di kedua negara, yakni Indonesia dan Argentina, lanjut Erick Thohir, sama-sama menjadikan sepak bola, sebagai olahraga paling digandrungi Untuk itu, Erick Thohir menyampaikan rencananya, untuk pembangunan pemain-pemain muda Indonesia ke depannya Hal itu, dinilai sangat penting, sebab, Erick Thohir melihat, banyaknya pemain muda di Indonesia ini sebenarnya, berpotensial, namun selama ini, kurang tergarap dengan maksimal Rencana kedua yang disampaikan oleh Erick Thohir adalah, pembangunan pelatih-pelatih muda Indonesia, agar memiliki kompetensi, dan pengalaman yang lebih bagus, serta profesional Kami juga akan melanjutkan kerjasama antara kedua negara, untuk pembangunan atlet usia muda, dan pelatih-pelatih muda, ujar Erick Thohir Dengan adanya rencana itu, Erick Thohir ternyata, kepincut dengan cara Argentina membina generasi muda mereka, karena ada nama-nama besar seperti Alejandro Garnaccio, Enzo Fernandez, serta Julian Alvarez, yang masih begitu muda namun sinar kebintangannya sudah benderang Dalam kesempatan tersebut, Erick Thohir mengaku, dia mendapatkan sarung tangan keeper Argentina, Emiliano Martinez Saya mendapatkan kejutan dari Presiden AFA, dan keeper timnas Argentina, Emiliano Martinez Bersama pemain lainnya, Martinez memberikan sarung tangan favoritnya untuk saya, lanjut Erick Thohir Jika, rencana pembinaan generasi muda yang disampaikan Erick Thohir tersebut berjalan, maka pemain muda Indonesia bisa saja merumput di Liga Argentina, atau Amerika Latin Nah, setelah kalian melihat video ini, bagaimana tanggapan kalian, coba tuliskan di kolom komentar satu sama lain Dan, jika video ini bermanfaat, mari bantu dukung kami dengan cara like dan subscribe Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa Terima kasih sudah menonton